Bapak-bapak punya teman-teman wartawan sudah tahu, ya mungkin yang paling viral kemudian nama saya. Pak Jindro sebelah kanan saya juga ya, Pak Jarwo juga itu. Jadi intinya dalam pertemuan tadi, kami sudah sampaikan di depan Bapak-bapak masyarakat yang punya kewenangan dalam rangka membuat satu kondisi yang terbaik di lingkungan Tamanan. Karena itu kemudian kami sepakat dan tadi mengelamannya. Nah, untuk kemudian harus saya sampaikan bahwa beberapa hal dari kami harus saya tegaskan. Jadi satu, karena sudah seperti ini ya sudah tidak berlanjut dan teman-teman wartawan sudah tidak melanjutkan. Kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati. Khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar. Kan kita tidak tahu persepsi masing-masing. Yang kedua, ya saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara. Apalagi ini khutbah Idul Fitri, yang tentu saja jamahnya sekupnya tidak hanya RT, tapi mungkin tingkat kelurahan. Bahkan bisa terjadi warga dari kelurahan lain. Lalu kemudian yang keempat, saya pribadi sudah saya tegaskan supaya yang lain juga raja tenang lah. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi. Apa ya, saya ulangi. Introspeksi, muhasabah, dan koreksi diri. Ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal, ya tentu kita sadari berarti orang memasalah. Tapi kalau ada yang menyoal, berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Lalu yang tidak kalah penting, terakhir ini khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks. Ya, saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul. Sebelum saya bacakan. Supaya kalau perlu, bahkan ya, ini kan punya tradisi di tamanan ini. Siapapun yang diminta bicara, biasanya ada sepik-sepik ya komunikasi. Warga kami begini-begini yang terserang. Itu yang tentu kami dengan Pak Jirto belum sempat berkomunikasi lebih lanjut. Itulah Bapak-Ibu yang saya sampaikan.